oke gak usah kebanyakan bacot lah pokoknya langsung aja kita masuk ke gerakan yang pertama ini ada namanya squat pastikan bahwa lutut sama mata kaki itu pas turun sejajar ya jadi si lutut tidak melebihi ujung jari kaki pokoknya ya seperti yang ada di video ini ya ketika naik tetap buang nafas ketika turun tarik nafas push buang nafas seperti itu kira-kira nah yang kedua ada regular push up udah banyak yang tau pokoknya regular push up push up yang baik itu seperti apa dari bahu hip dan mata kaki itu sejajar elbow nya tidak ke samping tapi rapet ke nah setiap gerakan-gerakan push itu melibatkan otak dada shoulder dan tricep repetisinya berapa bang tetap repetisinya 12 repetisi buat kalian yang belum ini maksimal push up nya belum bisa sampai 12 kalian bisa mengurangin jadi 8 repetisi pokoknya di atas 8 sampai 12 repetisi gitu nah ini gerakan yang ketiga ada lunges badannya tegak kurunsi otot perutnya core nya rasakan di quadricep dan hamstring lo tuh tidak melebihi dari ujung jari kaki repetisinya berapa bang 12 repetisi kanan kiri bang enggak yang kanan 12 yang kiri 12 jadi 12 inch 12 kanan 12 kiri konstan aja nikmatin enggak kok enggak berat ini santai nanti rest nya berapa lama bang ini sebenarnya enggak ada rest kenapa enggak ada rest mungkin rest nya 10 detik sampai 20 detik lah pokoknya tapi dianjurkan langsung melakukan gerakan selanjutnya karena apa karena dari gerakan pertama kedua itu beda otot jadi setelah kalian melakukan gerakan misalkan yang tadi itu lunges setelah itu ini tricep extension ini kan beda otot tadi lower sekarang upper jadi ketika melakukan gerakan untuk yang upper body yang lower body nya lagi di istirahatkan jadi seperti itu bang gua belum kuat melakukan gerakan tricep extension seperti ini kalian bisa menggunakan kursi atau posisi tangan lebih tinggi daripada kaki langsung masuk ke gerakan selanjutnya tanpa banyak waktu terbuang untuk istirahat nah ini gerakan itu standing dari lutut start nya langsung berdiri seperti ini usahakan badannya bukan usahakan memang wajib badannya tetap tegak jadi nah seperti ini tangannya bisa opsi kalian mau boleh mau jaga kesimbangan seperti apa mau tangannya ke depan kayak vampir ke samping kayak itu dibebaskan tapi kalau gua nganjurin ya kita seperti ini aja gitu tetap usahakan badannya tegak nafas atau nafasnya relax ini nggak terlalu berat kok fokus muscle nya apa nih bang nah fokus muscle nya itu dari kuat resep dan hamstring dan sorry kalau suara gua kurang maksimal gitu ya nah kadang ada back sound yang mengganggu telinga kalian karena ini di pinggir jalan gitu nah ini gerakannya namanya pike push up fokus ke otot tricep dan shoulder ini regresi kalian untuk belajar handstand bisa kita nih pas turun elbow nya atau sikutnya bukan kesamping tapi ke belakang usahakan seperti huruf W bawa ke belakang sedikit merapat ke sisi badan 12 repetisi masih sama ketika naik buang nafas kita turun tarik nafas langsung ke gerakan selanjutnya nggak pakai press ini ada sumo squat tangannya sentuh ke lantai 12 repetisi tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas tarik nafas buang nafas gitu guys dan si telapak kakinya tetap nempel ya nempel ke lantai nggak ada jinjit atau nggak ada kaki yang depan itu ngangkat jaga keseimbangannya langsung masuk ke gerakan selanjutnya garuk ketek dulu gua gatel keringat sorry guys nah ini white push up lebih lebar sama sikutnya posisikan pas turun ke belakang bukan lurus ke samping itu ya seperti ini memang lebih berat tapi kalau berat kalian rapatkan sedikit gitu ini nggak kelihatan dari shoulder hip dan mata kakinya jadi tetap harus lurus nggak pinggangnya dulu yang naik atau si badannya dulu yang naik tapi sejajar kunci corenya terperutnya bang kenapa sih ngasih gerakan yang susah-susah sebenarnya nggak susah cuman gua lagi ini sekalian ngerecord pas gue lagi latihan gitu kan ya jadi setiap gerakan ada regression ada penurunan gerakan jadi kalian bisa melakukan seperti push up tadi kalau berat di lantai kalian bisa menggunakan kursi atau media yang lebih tinggi jadi tangannya lebih tinggi kaki daripada kaki gitu nah ini reverse lunges to knit up ini lebih ke koordinasi sih bagi gua kayak nggak terlalu berat cuman ya mungkin buat kalian bisa melakukan gerakan ini bisa sekalian nyontohin dan langsung eksekusi pada saat nonton video ini nah gerakan ini kayak harus fokus banget gitu karena biar nggak keliru antara tangan dan kaki gitu biar koordinasinya pas nah selanjutnya ada diamond push up diamond push up udah banyak yang tahu atau close grip push up si elbow nya nggak ke samping tapi ngerapet ke badan bahunya jauhin dari kuping tuh sama kalau kalian belum kuat kayak gini naikin aja udah masih ininya tangannya di atas kursi atau media yang lebih tinggi sama 12 repetisi fokus masalnya ke chest bagian dalam gitu sama tricep sama shoulder tetap kena huh mantep pokoknya dari komen-komen sebelumnya Bang olahraga dari kapan Bang udah berapa workout seperti ini nah sebenarnya gua udah latihan atau workout workout dari umur berapa ya umur 14 atau 13 tahun lah di usia segitu di kelas atau SMP gitu kan ya karena apa karena gua kayak orangnya hyperaktif aja gitu kan kayak ya di jaman-jaman gua waktu sekolah dulu kayak dari antar sekolah dan sekolah itu kadang gara-gara masalah sepele aja dia sering kayak ribut gitu kanya jadi gua ya latihan gitu saat baku hantam gua enggak kalah anjir enggak 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 canda-canda nah ini playing setelah melakukan VJ tadi pokoknya gerakan yang tadi langsung playing 10 detik untuk restnya langsung masuk ke gerakan selanjutnya nah ini ada like rice Hai sama bebas mau pokoknya gua nganjurin di atas 12 repetisi sampai maksrapnya kalian sampai uh pedesnya perut kerasa pokoknya maksain semampunya kalian pokoknya setiap gerakan harus maksimalin kalau yang tadi 12 repetisi aja kalau yang untuk abs untuk perut kalian sampai rasa pegal atau ngerasa pedes keras banget gitu ya Nah ini fokus ke lower abs untuk otot perut bagian bawah gitu ini hanya untuk menguatkan si otot perutnya bukan membuat si spek karena pada dasarnya kita semua udah punya six spek gitu ya dari anatomi tubuh kita udah kelihatan sih speknya karena hanya saja si kotak-kotak kita taruti sobek kita itu ketutupan sama fat karena kadar lemak kita body fat kita tebal gitu ya jadi si absnya itu ketutup jadi gitu nih untuk ke oblik Hai jadi sentuh si mata kakinya upper backnya diangkat sekitar 5-10 cm Hai dan setelah itu langsung ke gerakan plank setiap transisi itu kalian melakukan elbow plank 10 detik untuk apa ya untuk tetap tension aja sih ototnya isometriknya dilatih juga gitu Hai capek Bang memang kalau nggak mau capek udah nggak usah ngelakuin olahraga olahraga tuh memang ada yang capek ada yang fun gitu cuman fun juga ada capeknya sedikit cuman kalau kalian senang gitu kan ya enggak ada kata-kata ah capek males ngeluh gitu ya tetap lakuin walaupun capek tapi kan kita juga senang gitu sama keinget komitmen sama diri sendiri tujuan kalian untuk olahraga tuh apa gitu kalian harus punya target dulu niat target Nah buat teman-teman kalau masih bingung sama repetisi kalau di apps kayak gini di latihan otot perut ini kalian bisa menggunakan stopwatch aja pakai waktu jadi 25-45 detik kayaknya udah capek banget udah mantep banget Nah itulah sekian dari latihan gua pada hari ini kalian bisa melakukannya 23456 set Oke bye